Duka kembali datang di awal tahun 2024. Seperti banyak informasi yang beredar, telah terjadi tabrakan kereta api pagi ini, Jumat 5 Januari 2024. Kecelakan kereta api terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dan kecelakan itu sendiri melibatkan dua kereta. Dari video yang beredar luas, terlihat gerbong-gerbong terguling. Salah satunya bahkan sampai terangkat. Salah satu gerbong lainnya terlihat terpental dan masuk ke sawah. Terlihat juga asap mengepul dari bagian-bagian gerbong dari kedua kereta yang terlibat adu banteng. Kesaksian dari salah seorang penumpang menyebutkan, gerbong 1KA sempat tidak bisa dibuka usai tabrakan. Saat itu seluruh penumpang ketakutan dan juga panik karena tidak bisa keluar dari kereta. Imbas pintu gerbong terkunci. Penumpang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi beberapa saat kemudian, pintu akhirnya bisa dibuka. Tidak lama setelahnya, petugas hadir dan membantu penumpang untuk evakuasi. Penumpang pun berhasil keluar gerbong dalam waktu kurang dari 15 menit. Dari video yang beredar, terlihat para penumpang berusaha menyelamatkan diri. Terdengar juga ada teriakan-teriakan ketakutan dan terlihat beberapa penumpang berjalan menyusuri area persawahan membawa koper dan barang lainnya. Direkturat Jenderal Perkereta Apian DJKA, Kementerian Perhubungan, menyampaikan titik kejadian insiden kecelakaan dua kereta api di Cicalengka. Kecelakaan tersebut terjadi antara KA Turangga dengan KA Komuter Line Bandung Raya. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung di lintas Cicalengka, Haurpugur, KM 181. Lokasi insiden berada sekitar 800 meter sebelum sinyal masuk stasiun Cicalengka. Senada dengan hal itu, manajer Humas KAI Daop II Bandung juga mengatakan kereta yang kecelakaan adalah KA Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya. Kecelakaan terjadi di jalur petak stasiun Cicalengka, Haurpugur, pukul 6.03 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan tiga orang meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Menurut Kapolresta Bandung Kombeskus Warowibowo, beliau mengatakan pihaknya kini telah berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, korban meninggal akibat kecelakaan tersebut sebanyak tiga orang, yaitu satu orang masinis KA Bandung Raya, satu orang asisten masinis KA Bandung Raya, dan satu pramugara KA Turangga. Sementara itu, semua penumpang kedua kereta yang mengalami kecelakaan dalam kondisi baik dan kini sedang dalam proses evakuasi. Polisi, beserta Basarnas, Damkar, Dinkes, masih melakukan upaya-upaya dan juga membuat garis parimeter aman agar masyarakat tidak ada yang mendekati ke TKP. Guna menindak lanjuti dan mengevakuasi korban dari insiden ini, DJKA juga telah mengirimkan tim teknis untuk mengamankan lokasi kejadian. Selain itu, pernyataan juga datang dari pihak PT KAI melalui Vice President Public Relations, Johnny Martinus. Beliau menginformasikan adanya tabrakan dua kereta di wilayah Cicalengka. Beliau juga membenarkan bahwa kereta yang mengalami kecelakaan adalah kereta api Turangga dengan nomor perjalanan P65A, relasi Surabaya-Gubeng, stasiun Bandung, dan KA Komuter Line jurusan stasiun padalarang, stasiun Cicalengka. Dan kecelakaan kedua kereta ini terjadi di antara stasiun Haurpugur dan stasiun Cicalengka, tepatnya di KM181. Terkait penyebab kecelakaan, PT KAI belum bisa memberi keterangan lebih lanjut karena pihaknya masih harus melakukan investigasi lebih mendalam. Yang jelas, saat ini PT KAI berupaya untuk tetap mengoperasikan kereta dengan cara. Kereta yang seharusnya melewati jalur selatan diputar ke arah utara, yaitu yang tadinya melewati rute jalur selatan dari Bandung menuju Tasikmalaya, kemudian Banjar, dilakukan upaya perjalanan memutar melalui utara, yaitu dari Bandung menuju Cikampek dan Kroya. Namun tidak bisa dihitung secara pasti waktu tempuh tambahan masing-masing perjalanan kereta api yang harus memutar akibat kecelakaan antara KA Turangga dengan KA Komuter Bandung Raya tersebut. Tentu akan ada waktu tambahan perjalanan kemungkinan 2 hingga 3 jam. Tim PT KAI baik Daub 2 Bandung maupun Pusat, tengah melakukan upaya evakuasi seluruh penumpang yang menjadi korban. Mereka menerjunkan alat berat ke lokasi, sehingga jalur yang terhalang bisa segera dilalui KA lain. Dilaporkan KA Turangga sendiri terdiri dari 9 gerbong, sementara Komuter Lokal Bandung Raya terdiri dari 7 gerbong, sehingga ada 16 gerbong yang terlibat kecelakaan dari arah berlawanan. Saat ini belum bisa dipastikan kapan waktu evakuasi rampung. Namun, tim PT KAI berusaha secepatnya agar jalur KA bisa dilalui dengan normal. Diinformasikan bahwa lokasi tabrakan kereta ini jauh dari area perkampungan warga dan akses jalan, dan dipastikan kecelakaan terjadi di atas lintasan rel tunggal. Alat-alat berat sudah dikerahkan untuk mengevakuasi gerbong kereta yang ringsek dan anjlok usai mengalami tabrakan. Pada saat dilakukan evakuasi, sebanyak 23 orang korban kecelakaan kereta api Turangga dan Bandung Raya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cicalengka. 5 unit mobil ambulan dikerahkan untuk melarikan korban ke RSUD Cicalengka. Sementara untuk seluruh penumpang lainnya dibawa ke stasiun Cicalengka yang merupakan stasiun terdekat dari lokasi kecelakaan. Sementara itu diketahui update terbaru mengenai kecelakaan dua kereta, KA Turangga membawa 287 penumpang ketika kecelakaan terjadi, sementara komuter lain Bandung Raya sedang membawa 191 penumpang. Saat ini semua penumpang berhasil dievakuasi. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan pihaknya menyiapkan beberapa rumah sakit dan puskesmas untuk merawat penumpang. Setidaknya ada 28 penumpang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT akan menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki kecelakaan antara KA Turangga dan KA Komuter Line Bandung Raya. Tim investigasi sudah dibentuk dan dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan. Upaya yang dilakukan oleh KAI selanjutnya adalah melakukan evakuasi dua rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. KAI juga akan melakukan investigasi bersama KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Sampai video ini ditayangkan belum diketahui kronologi dan penyebab kejadian tabrakan dua kereta tersebut. Semoga penyelidikan dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Informasi di dalam video ini diambil dari berbagai sumber berita dalam negeri dan informasi dari Railfans Indonesia. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga petugas PT KAI yang sedang bertugas dalam peristiwa ini. Semoga mereka ditempatkan di tempat terindah Allah SWT dan keluarga diberikan kekuatan. Amin, amin, ya robbal alamin.